Intro Halo pemirsa Gretoto, kembali lagi bersama saya Tio Pada video kali ini kami akan memberikan tips bagaimana caranya memilih oli mesin yang sesuai dengan otormatik nih Nah oli mesinnya tuh seperti apa aja sih? Pertama yang perlu diperhatikan itu adalah tingkat keenceran dari oli itu sendiri Oli yang baik untuk Matic itu direkomendasikan khususnya untuk cuaca di Indonesia ini yang biasanya terik itu viskositasnya 10W40 Nah selain itu yang perlu diperhatikan adalah jasso dari olinya itu sendiri Untuk Matic biasanya dia menggunakan kopling kering alias tidak terendam dengan oli Jadi olinya itu menggunakan jasso berkode MB Nah kesesuaian oli ini akan berpengaruh terhadap oli mesin sendiri tuh volumenya Jadi kalau terlalu encer dalam kondisi yang panas dan juga sering kena macet biasanya volumenya akan cepat turun Atau sebaliknya jika terlalu kental biasanya tarikan motor menjadi lebih berat dan bisa menyebabkan boros bensin Nah itulah tadi cara memilih oli untuk motor Matic nih Jadi perhatikan spesifikasi dan juga keencerannya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Great Auto Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe